Ya, karena Cika Waode ini kan aktris gitu ya, kan dunia acting. Nah, ternyata ini saudaranya adalah penari. Jadi sebenarnya mungkin darah-darah artisnya tuh ada, cuman aplikasinya aja yang berbeda. Yaudah, kita lihat aja ya. Ini dia. Nama Cika Waode ataupun Lia Waode di panggung hiburan memang tak asing. Mengingat kakak adik ini cukup banyak mengisi layar kaca lewat penampilan mereka di dunia acting. Tapi tidak dengan sang adik, Iin Waode, yang tak banyak didengar karena lebih menyukai dunia tari. Menariknya, pengaruh dan popularitas Iin tak kalah dari kedua kakaknya. Selain dikenal dancer profesional, Iin ternyata banyak disebut sebagai koreografer grup gold band JKD48. Jadi apa sih akhirnya pemilih untuk... Eh, jangan salah. Dia dulu juga acting. Aku dulu sempat acting Cuman mungkin dia emang jalurnya gak mau ke arah sana Terus dia juga gak mau dipaksa Jadi nya kita doang yang terjun ke dunia acting dianya Nari Tapi dulu aku sempat main sih Cuman waktu masih kecil banget Tapi di TFR iya dulu ya Tapi film sinetre apa filmnya Pokoknya gak disini tapi buat di Kayaknya buat di luar Engga kita dulu awalnya nyanyi Aku, Lia, IIN itu dulu awalnya nyanyi Justru kita nyanyi Dia nyanyi bareng sama anaknya Papa Tibo Terus aku sendiri Terus kita bikin bertiga ya Aku, Lia sama IIN kita bikin bertiga Setelah itu Aku sama Lia masuk lenong bocah Gitu Gagal menimba peruntungan Di dunia acting dan tarik suara IIN Waode menyelami perjalanan Menakjubkan di dunia tari Ia bisa jadi diri sendiri mengikuti passion Lebih dari itu rezeki yang didapat IIN Dari profesinya ini pun tak kalah Dari kedua kakaknya Bahkan sebagai choreographer JKT48 Pendapatan yang diterima IIN pun Bisa lebih dari Cika ataupun Lia Karena dia kan Selain choreographer JKT48 Kan Dia ada private-private nari juga Sebenernya tetep sih Lebih besaran kalo kita di entertainment Emang lebih besar mereka dibanding kita Cuman kalo aku kan Dapetnya lebih kayak Terus bulanan kan Jadinya kontinusnya enak gitu Kalo kita kan engga ya Kalo ini kan kadang-kadang kan Kalo ada kalo engga ya Selain multitalenta Urusan kekompakan kakak beradik ini Nggak perlu diragukan lagi Walau beda jurusan pekerjaan Urusan outfit Ternyata IIN dan Cika Hobi banget tukar pakaian Lantaran ukuran fisik mereka Yang tak jauh berbeda Kita ganti-gantian Karena semuanya seukuran Sampai kaki Sampai atas semuanya Kecuali sekarang aku Karena udah agak gedean Jadinya selain aku lebih besar Tapi kalo untuk kaki sama atasan Sama semua Ini jujur saya pake baju-baju dia Ini baju-baju dia Ini blazer-blazer saya Jadi kita ganti-gantian semuanya Meski sama-sama terkenal Selera pakaian Cika dan IIN Tak jauh berbeda Alih-alih menggelontorkan uang Untuk beli pakaian bermerek Atau barang-barang mahal Seperti kebanyakan artis lain Cika dan IIN Justru menunjang Penampilan mereka Lewat barang-barang thrifting Kalo kita sih Pengejar thrifting ya Kita suka Karena tuh Suka banyak model-model Yang tak terduga Waktu itu Kita lagi liburan keluarga ya Aku bisa dapet 10 piece Dan itu keren-keren semua Dan aku gak pernah malu Untuk menyebutkan Aku beli dimana Aku ini Segala macem Karena aku bukan pengejar Merak-merak yang ternama juga sih ya Antara murah atau mahal Itu pakaian Tergantung bagaimana Tergantung dengan pakaian Iya Oke Ini murah lho Ini murah lho Ini dikasih lho Ini juga murah lho Tergantung aja Gimana cara kita Mix and match aja Ya bener banget Ya bener banget Murah atau mahal itu Hanya sudut pandang Jika pandai mix and match Otomatis Apapun penampilannya Pasti terlihat menarik Nah jika Tak punya budget khusus Untuk membeli outfit mahal Apa bener Cika dan Iin Memilih menabung Atau membahun bisnis Untuk masa depan Ada Bisnis kecil-kecilan ada Bisnis kecil-kecilannya Makanan Kalau Liat Karena di Bali kan jauh Jadi kita Paling aku bantuin adikku Untuk bisnis makanan Kalau clothing kita kemarin gak jalan ya Bukannya gak jalan sih Untuk clothingan Kalau untuk clothingan Bisnis clothingan itu Pada sibuk semuanya Jadinya susah Jadi Ya Kalau untuk masalah tabungan Atau segala macem itu Itu Karena kita ada keturunan Chinese Itu Setiap bulan ini Kita pasti selalu menyisikan Entah Buat orang tua Buat anak Itu pasti Ya Alhamdulillah Ada